Kalau dipakai pertahanan, mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layarnya di laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari kedalamannya tadi yang layarnya tentunya yang pekat atau tidak. Berarti yang pekat, sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air. Benda yang sempat digerak drone yang ditemukan di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan oleh seorang nelayan ternyata merupakan Sea Glider. Hal tersebut disampaikan Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudhomarkono dalam konferensi pers di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut Jakarta. Sea Glider berfungsi untuk merekam data bawah laut seperti suhu dan salinitas. Data tersebut berguna untuk aktivitas pertambangan, pengeboran bawah laut, dan juga penangkapan ikan. Selain itu, data salinitas arus dan suhu di suatu kedalaman laut juga berguna bagi aktivitas militer, khususnya bagi aktivitas kapal selam. Sebabnya, data tersebut akan berpengaruh terutama pada kesenyapan kapal selam. Kapal selam bisa bersembunyi di sebuah titik karena di kondisi tertentu, sinyal sonar sulit menembus lantaran dibiaskan salinitas arus dan temperatur. Ada pun Sea Glider yang ditemukan memiliki panjang bodi 2,25 meter dan dilengkapi dengan antena sepanjang 93 cm. Bodi Sea Glider terbuat dari aluminium. Penda tersebut juga dilengkapi dengan kamera. Sea Glider dapat mengirim data langsung ke satelit saat muncul di permukaan. Cara kerja Sea Glider serupa dengan Argo Float yang diturunkan menggunakan kapal survei. Ketika sudah diturunkan ke dalam laut, Sea Glider mampu menembus hingga kedalaman air 2,000 meter selama 6 jam dengan kecepatan sekitar 1,000 knot. Saat terbawa arus, Sea Glider ini mampu melayang di kedalaman air hingga 9 hari. Sedangkan, daya energi Sea Glider ini adalah oil yang umumnya diisi dari reservoir. Sebelumnya, seorang nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar Selatan, Sulawesi Selatan menemukan sebuah benda yang dicurekai sebuah drone laut. Temuan ini kemudian membuat heboh diperbincangkan di media sosial. Terima kasih telah menonton!